5 gol tercipta, Arma Bungkam Sriwijaya FC Duel panas tersaji saat Arma FC menghadapi Sriwijaya FC dalam laga pekan ke-13 Liga 1 2017, Jumat, 7 Juli 2017, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang Kedua tim saling berbalas serangan sejak menit awal 5 gol tercipta dalam duel yang berakhir dengan kemenangan Arma Bermain di depan pendukung sendiri, Arma justru kesulitan menghadapi tim tamu Kendati begitu, tim Simoedan yang mengandalkan pemain senior baru mencetak gol pada menit ke-32 melalui sepakan Christian Gonzalez Kedudukan 1-0 untuk tim cuan rumah bertahan hingga babak pertama tuntas Duel berjalan semakin ketat Sriwijaya FC membalas ketertinggalan melalui aksi Beto Goncalves melalui titik penalti pada menit 48 Tim Laskar Wong Kito berbalik unggul melalui sepakan Beto Goncalves pada menit 57 Arma menyamakan kedudukan melalui tendangan Didi Santoso dari luar kotak penalti Demdi kembali menjadi pahlawan setelah membuat kedudukan 3-2 bagi Arma Ia mencetak gol kedua padat pertandingan ini melalui sundulan Sriwijaya FC harus kehilangan gelandang YOO Yun KOO setelah ia menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran kepada Ahmad Al-Farizi Keputusan Wasid Nusur Fadilah sempat diprotes Kubu Sriwijaya FC Meski tim tamu bermain dengan 10 orang, Arma tak bisa memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menambah keunggulan Hingga laga berakhir, skor 3-2 untuk kemenangan Arma FC tetap bertahan